Seperti bursa transfer sebelum-sebelumnya, bursa transfer musim dingin ini juga diiringi dengan sejumlah drama. Mereka yang sebelumnya jadi idola bahkan berubah jadi sasaran kebencian karena pindah ke klub rival. Cetagol coba merangkumnya sebagai berikut. Nama pertama dalam ulasan ini ada bomber asal Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Sebelumnya, Aubameyang dianggap berlaku indisipliner oleh klubnya Arsenal. Pasalnya, Aubameyang gak kunjung-muncul di sesi latihan. Hal ini membuatnya dicopot dari jabatan kapten dan langsung disingkirkan dari skuad utama. Mantan pemain Borussia Dortmund ini bahkan sudah gak dimainkan sejak awal bulan Desember yang lalu. Berikutnya, Aubameyang dipinjamkan ke Barcelona. Kepindahan ini melibatkan drama di mana Arsenal gak mau membayar gaji Aubameyang sepeserpun. Walaupun begitu, Barcelona gak menyerah dan terus melakukan pendekatan. Pada akhirnya, kedua tim sepakat dan Aubameyang akan merumput di Kemnu selama 6 bulan. Gak cuman itu, Barcelona juga bisa mempermanenkan Aubameyang di akhir masa peminjamannya. Donny van de Beek Berikutnya, ada gelandang asal Belanda Donny van de Beek. Pada tahun 2020, van de Beek didatangkan Manchester United dari klub terbaik dari Belanda, Ajax Amsterdam. Sayangnya, di Old Trafford, van de Beek justru lebih sering mengisi bangku cadangan. Terbukti, selama satu setengah musim, van de Beek cuma dimainkan dalam 50 pertandingan saja. Pada akhirnya, van de Beek pindah ke Everton dengan status pemain pinjaman. Van de Beek mengaku bergabung ke Squad The Toffees karena keberadaan Frank Lampard di kursi kepelatihan. Van de Beek menilai kalau mantan pelatih Chelsea itu merupakan juru taktik jempolan. Apalagi saat masih aktif bermain, Lampard punya posisi yang sama dengan Donny van de Beek. Van de Beek sebenarnya sudah lama ingin pergi dari Manchester United. Sayangnya, pelatih The Red Devils, Ralf Rannick, selalu menahannya untuk pergi. Selanjutnya, ada bomber muda asal Yugoslavia, Dusan Vlahovic. Vlahovic menjelma jadi buruan panas setelah tampil gacor dan mencetak banyak gol untuk Fiorentina. Di seri A musim ini saja, Vlahovic sudah mencetak 17 gol. Torehan ini menjadikannya sebagai top skor dan bersaing langsung dengan bomber andalan Lazio sekaligus timnas Italia, Ciro Immobile. Berkat torehan luar biasa tersebut, Vlahovic sempat jadi target utama Arsenal. Akan tetapi, Vlahovic tidak tertarik dan bahkan langsung menolak panggilan telepon dari Squad The Gunners. Pada akhirnya, Juventus menikung Arsenal dan menebus Vlahovic dengan harga yang fantastis yakni 81,6 juta euro. Terlepas dari itu, kepindahan Vlahovic ke Juventus juga diiringi dengan berbagai masalah. Pasalnya, Juventus dan Fiorentina sudah bermusuhan sejak 1980-an. Hasilnya, Vlahovic dianggap sebagai pengkhianat bahkan berujung dengan ancaman pembunuhan. Christian Eriksen Kemudian, ada gelandang asal Denmark yakni Christian Eriksen. Nama Eriksen langsung menggemparkan pemberitaan setelah kolaps di Piala Euro 2020 yang lalu. Sejak saat itu, Eriksen harus menggunakan Dev Libriator jantung dan mendapat larangan berlaga di Italia. Artinya, Eriksen harus pergi dari klubnya Inter Milan. Benar saja, pada akhir tahun, Nerazzurri resmi memutus kontrak Christian Eriksen. Beruntung, Eriksen bisa menjaga kebugarannya dengan ikut latihan bersama tim muda Ajax Amsterdam. Ajax sendiri bukanlah klub yang asing bagi Christian Eriksen. Pasalnya, Ajax merupakan klub profesional pertamanya sebelum pindah ke Inggris untuk memperkuat Tottenham Hotspurs. Dengan jantung yang harus menggunakan bantuan, Eriksen diprediksi bakal gantung sepatu lebih cepat. Namun, ternyata Brentford masih bersedia untuk menampungnya sampai akhir musim nanti. Selamatlah karir Christian Eriksen. Semoga kesehatannya bisa pulih dan dia bisa bermain secara maksimal seperti yang dulu lagi. Berikutnya ada bomber asal Perancis, Anthony Martial. Sejak kedatangan pelatih Ralf Ranik, Martial semakin tersingkir dari tim utama Manchester United. Terbukti, di musim ini Martial baru memainkan 11 pertandingan saja. Hasilnya, mantan bomber dari AS Monaco ini merasa kesal dan berujung dengan aksi mobok tanding. Momen ini terjadi pada pertandingan pekan ke-22 Liga Premier menghadapi Aston Villa. Pada laga tersebut, Manchester United harus puas dengan skor imbang dua sama. Saat itu, Martial memilih absen dari squad The Red Devils. Padahal, jasanya sangat dibutuhkan mengingat Cristiano Ronaldo harus menepi karena cedera. Pada akhirnya, Martial memutuskan untuk pindah ke Sevilla sebagai pemain pinjaman. Kepindahan ini pun mendapatkan dukungan termasuk dari mantan bomber Manchester United, Dimitar Berbato. Dele Alli Selanjutnya, ada gelandang asal Inggris, Dele Alli. Pada penghujung jendela transfer musim dingin ini, Alli memutuskan untuk pindah dari Tottenham Hotspur ke Everton. Alli pindah permanen dengan mahar 40 juta pound sterling. Selain itu, pemain tim nasi Inggris ini akan mendapatkan 8 juta pound setelah memainkan 20 pertandingan. Dalam memancaranya, Alli mengaku senang bisa bergabung dengan Everton. Serupa dengan Van de Beek, Alli juga berlabuh ke Everton karena faktor Frank Lampard. Dele Alli merasa gak sabar untuk bisa bekerjasama dengan mantan pelatih Chelsea tersebut. Selain itu, menurut Dele Alli, Everton adalah klub yang punya sejarah dan pendukung yang luar biasa. Walaupun begitu, kepindahan Alli juga begitu emosional. Pasalnya, Dele Alli sudah berada di Tottenham Hotspur selama 7 tahun dan sudah menganggap squad Lely White sebagai keluarganya. Adama Traore Kemudian ada winger asal Spanyol, Adama Traore. Traore yang sebelumnya membela Wolverhampton, kini pindah ke Barcelona dengan status pinjaman. Traore sendiri bukan pemain yang asing bagi squad Blaugrana. Pasalnya, pemain yang bertubuh besar dan kekar ini merupakan jebolan akademi milik Barcelona yakni Lama Siah. Selain itu, Traore juga pernah membela Barcelona B dan memainkan satu laga bersama tim senior Blaugrana. Sayangnya, Traore kesulitan untuk bersaing dan harus pindah ke Aston Villa. Terlepas dari itu, perburuan Adama Traore memang cukup sengit. Pasalnya, Traore sempat dikaitkan dengan Tottenham Hotspur. Walaupun begitu, Adama Traore lebih pilih untuk pulang ke Kemnu. Hebatnya, Adama Traore rela mengorbankan pendapatannya yang sangat besar. Pasalnya, Tottenham Hotspur sudah menawarkan bayaran 8 kali lipat yang lebih besar daripada yang ditawarkan Barcelona. Filipe Coutinho Nama terakhir dalam ulasan ini ada winger asal Brazil, Filipe Coutinho. Pada tahun 2018 yang lalu, Coutinho yang bersinar di Liverpool memutuskan untuk hengkang ke Barcelona. Sayang, di Barcelona sinar Coutinho justru meredup. Coutinho pun sempat berharap untuk kembali ke Liverpool. Sayang, klub asal Merseyside itu sudah tidak berminat lagi untuk merekrutnya. Di awal jendela transfer musim dingin ini, akhirnya Coutinho bisa kembali ke Inggris. Coutinho pindah ke Aston Villa Asuhan Squad Stephen Gerrard dengan status pinjaman. Coutinho pun langsung tampil apik di laga pertamanya. Saat itu, Coutinho dimainkan selama 22 menit dan berhasil mencetak satu gol ke gawang Manchester United. Itulah ulasan transfer deadline dan cerita di baliknya. Bagaimana pendapatmu transfer siapa yang paling mengejutkan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.